Di luar kota di kawasan laut yang panjang, di atas padang rumput hijau. Long Xiang, Ji Tian Xing dan dua wakil jenderal berdiri di dek kapal perang Senzu dan menyaksikan lebih dari 800 jenderal pergi. Ketika sosok para perwira dan orang-orang itu menghilang di langit, orang-orang mengalihkan pandangan mereka. Melihat Ji Tian Xing, Long Xiang membungkukkan tangannya dan berkata, Tuan Tian Xing, kami akan kembali ke Istana Suci dan melapor kepada Yang Mulia Kaisar Naga. Sampai jumpa lagi. Tunggu sebentar. Tanpa menunggu Long Xiang memberi hormat dan pergi, Ji Tian Xing menyela. Eh, Long Xiang tertegun sejenak, sedikit malu sambil tersenyum dan berkata, apalagi yang kamu ingin aku lakukan. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata, jika kamu kembali ke Istana Tianlong, aku akan pergi dulu. Ah, tidak hanya Long Xiang yang tercengang, tetapi kedua deputi itu juga saling memandang. Tuan, apakah Anda juga akan pergi ke Istana Tianlong? Tanda tanya petik 2, Ji Tian Xing menjawab, ekspresi, Long Xiang aneh dan tidak pasti. Kamu akan pergi ke Istana Tianlong. Kunjungi Beiming dan tanyakan sesuatu yang penting padanya. Ji Tian Xing menjawab dengan tenang. Long Xiang dan kedua ajudannya memandangnya dengan semakin aneh. Jika itu karena orang lain, mereka pasti akan mengatakan sesuatu buruk. Tapi Ji Tian Xing adalah juru selamat mereka. Long Xiang hanya bisa menekan perasaan absurdnya dan bertanya sambil tersenyum pahit, Guru, apakah Anda yakin? Apakah kamu tidak bercanda dengan kami? Ji. Tian Xing memandangnya dengan sungguh-sungguh, dengan ekspresi serius, apakah menurut Anda saya terlihat seperti lelucon? Long Xiang masih tidak tahu. Dia dengan berani bertanya, Tuan, saya mohon maaf. Mengapa Anda datang dari Sing Yuan untuk menemui Yang Mulia Kaisar Naga? Tahukah Anda Kaisar Naga kami? Ji. Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, Jangan ajukan pertanyaan ini. Ketika Anda datang ke Istana Tianlong, Anda dapat menerima pesan dan melaporkannya dengan jujur. Bagus baiklah Long Xiang ragu-ragu sejenak, atau mengangguk setuju. Setelah itu, dia akan terus mengemudikan kapalnya. Tanpa diduga, Ji Tian Xing memintanya untuk menyingkirkan kapal perang dewa dan berkata, Kamu terlalu lambat dalam mengemudi. Kamu harus melakukan perjalanan setengah bulan. Kamu harus memakan waktu satu bulan untuk sampai ke sana. Jadi Ji Tian Xing mempersembahkan korban pada pedang penguburan dan membawa tiga orang ke dunia pedang untuk bermeditasi dan berlatih. Wah! Pedang surga yang mengubur berubah menjadi kilatan petir, membelah langit dan melesat ke utara. Awalnya, dibutuhkan setidaknya satu bulan untuk mencapai Gua Taek Suan di tengah daratan dari perbatasan Tenggara dengan kecepatan Long Xiang. Kecepatan pedang penguburan itu terlalu cepat. Hanya butuh empat belas hari untuk mencapai Gua Taek Suan. Malam hari ke-empat belas. Pedang penguburan terhenti di kedalaman pegunungan, di lautan awan yang luas. Di atas lautan awan yang tak berbatas, ada bulan terang, berbentuk bulat yang bersinar dengan cahaya putih. Itu adalah pintu masuk Gua Taek Suan. Array ilahi di pintu masuk terbuka, dikelilingi oleh ratusan penjaga kerajaan para dewa, dan pemimpinnya adalah dua dewa yang lebih rendah. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing sedikit mengernyit, berpikir dalam hatinya, kekuatan istana Tianlong begitu lemah. Saat itu, Kaisar Naga Jinyuan sama kuatnya dengan awan. Penjaga yang menjaga pintu masuk Gua Suan Ji penuh dengan seratus dewa dan enam dewa yang kuat. Di antara mereka, ada dua dewa tertinggi. Dibandingkan dengan Suan Ji Dong Tian, kualitas penjagaan Taek Suan Dong Tian terlalu buruk. Sua. Ji Tian Xing menyingkirkan pedang pemakaman dan muncul di lautan awan bersama Long Xiang dan dua wakil jenderal. Ketika Long Xiang dan kedua wakilnya melihat pintu masuk Gua, mereka masih merasa luar biasa dan takjub. Tuan, sungguh menakjubkan. Perjalanan sebulan, kamu tiba hanya dalam empat belas hari. Ji Tian Xing tidak banyak bicara dan membawa tiga orang ke pintu masuk. Sesampainya di dekat pintu masuk, dua penjaga dan komandan alam Shen Wang bawah datang untuk menginterogasi identitas mereka. Long Xiang dan dua wakil jenderal mengeluarkan token identitas mereka dan menjelaskan niat Ji Tian Xing. Mereka berhasil memasuki Gua Taixuan. Hati-hati Long Xiang menemukan bahwa ketika dia tiba di pintu masuk Gua, kata-kata sesepuh Tian Xing jauh lebih sedikit dan matanya agak rumit. Khususnya, setelah memasuki Gua Taixuan, keempat orang itu terbang melintasi padang rumput, gunung, dan danau, dan dalam perjalanan ke kedalaman Gua, Tian Xing yang lebih tua menjadi semakin diam. Ia selalu melihat sekeliling, memandangi pemandangan dan lingkungan sekitar, dengan sentuhan kesedihan di matanya. Bukan seperti mengapresiasi dan melihat lingkungan, lebih seperti membandingkan dan mengingat kembali sesuatu. Long Xiang merasa sedikit aneh, tapi tidak mudah untuk bertanya. Tak lama kemudian, keempat orang itu terbang ratusan ribu mil ke dalam Gua Taixuan dan mendarat di sebuah kelompok istana yang megah. Kompleks istana ini adalah istana Tianlong yang terkenal. Terletak di pegunungan, dibangun di hampir seratus puncak. Ratusan puncak disusun dalam formasi khusus untuk membentuk susunan Dewa Langit dan Bumi yang tak terlihat, yang mengumpulkan kekuatan dan aura seluruh Gua. Ratusan istana dan rumah besar juga sangat indah dan megah, memancarkan suasana perubahan yang husyuk. Meskipun ada lebih dari 30 ribu orang yang tinggal di istana Tianlong, mereka semua elit dan kuat. Namun di seluruh Gua Taixuan, tidak ada Raja Dewa Puncak. Hanya ada dua sembilan alam dan dua belas Dewa tertinggi. Dari segi jumlah yang kuat, istana Tianlong bahkan kalah dengan Liga Wanyau. Ji Tianxing terbang melintasi pegunungan dan istana, matanya menyapu sekeliling. Melihat pegunungan, istana, dan rumah besar yang sudah dikenalnya, gambaran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya, dan kenangan lebih dari seribu tahun yang lalu muncul kembali di benaknya. Segalanya masih sama seperti dulu, dengan sedikit perubahan. Tidak hanya ratusan puncak gunung dan ratusan istana yang tidak berubah, tetapi istana Kaisar Naga yang paling agung dan suci, yang berada di tengah-tengah kelompok istana, tidak berubah sama sekali. Bersamanya, Long Siang terbang melintasi istana dan berhenti. Ini adalah kediaman Long Siang dan dua wakil jenderalnya. Jaraknya hanya seratus mil dari istana Kaisar Naga. Berdiri di langit malam, Ji Tianxing menunjuk ke sisi kiri istana Kaisar Naga dan bertanya pada Long Siang, siapa yang tinggal di kuil itu sekarang? Puncak gunung di sisi kiri istana Kaisar Naga bagaikan pedang tajam, ditancapkan ke langit dan ke awan, dengan momentum yang luar biasa. Puncak gunung tidak terbuka, panjangnya hanya seribu kaki, hanya istana suci yang telah dibangun. Long Siang melihat dan dengan cepat memperkenalkan, Tuan, itu puncak Shenjian. Hanya ada satu istana di puncak gunung. Dikatakan bahwa itu disebut istana Shenjian ribuan tahun yang lalu. Kemudian, Kaisar Sida memilih Shenjian Feng dan mengubahnya menjadi Kaisar Sigong karena dia tidak menyukai nama istananya. Pembicara tidak punya niat, tetapi pendengar punya niat. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Ji Tianxing sedikit mengernyit dan memancarkan cahaya dingin di bawah matanya. Long Siang menunjuk ke istana di bawah kakinya dan berkata, Tuan, ini adalah tempat tinggal generasi muda. Ini sudah larut. Anda harus tinggal di sini untuk beristirahat. Saya akan menemui yang mulia dan memberitahu Anda apa yang Anda inginkan. Mungkin Anda akan mendapat kabar baik besok pagi. 3852. Kerumunan itu mendarat di istana, dan para penjaga di sekitar mereka segera memberi hormat. Long Siang secara pribadi memimpin Ji Tianxing dan menempatkannya di ruang tamu terbaik. Setelah Ji Tianxing menetap, dia pergi ke istana Kaisar Naga untuk melapor ke Beining. Ji Tianxing tidak sedang terburu-buru, jadi dia tetap di kamar tamu untuk bermeditasi dan mengatur nafas, menunggu berita dengan sabar. Di istana Kaisar Naga, ada lampu terang dan penjaga di dalam dan di luar. Saat ini, ruang belajar Kaisar Naga masih berlangsung. Melalui kaca jendela ruang kerja, kita bisa melihat sosok yang megah. Kami masih menulis di meja dan berkonsentrasi pada urusan pemerintahan. Untuk situasi ini, penjaga di luar ruang belajar sudah lama terbiasa. Selama hampir seribu tahun, Yang Mulia Kaisar Naga sangat rajin, mencintai rakyatnya, dan melakukan segalanya dengan tangannya sendiri. Tidak peduli bagaimana dunia luar memandang dan menilai yang mulia, setidaknya di mata banyak penjaga, Yang Mulia benar-benar layak untuk dihormati dan dicintai. Pada saat ini, Longxiang keluar dari ruang kerja, memberi hormat dengan hormat, dan menyampaikan niatnya. Penjaga itu segera melapor kepada Kaisar Naga Beiming, sosok yang sibuk di ruang kerja berhenti sejenak, dan Suan Longxiang memperkenalkan dirinya kepadanya. Longxiang melangkah ke ruang kerja yang terang-benderang, pergi ke meja ziyu yang luas, dan membungku hormat. Setelah rak buku, Ria Parubaya berjubah Naga Emas dan Mahkota Tuhan meletakkan karyanya dan mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa Longxiang dikecualikan. Kaisar Naga, Beiming, sangat tinggi, tetapi wajahnya cantik dan kulitnya seputih batu giyok. Untungnya, rahangnya sengaja meninggalkan sejumput janggut, kalau tidak, dia akan menjadi pemuda cantik, yang memiliki martabat Kaisar Naga Parubaya. Jenderal Longxiang, sama-sama. Jenderal pergi ke Laut Panjang untuk menjalankan misi, tiga tahun hidup dan mati, sungguh kerja keras dan pencapaian yang luar biasa. Ayo, tunjukkan tempat dudukmu kepada Jenderal Longxiang. Beiming duduk di atas kursi kekaisaran dan menatap Longxiang dengan senyuman di wajahnya. Melihat Longxiang terluka dan terluka parah, Beiming menunjukkan tempat duduknya dan tidak membiarkannya berdiri untuk melaporkan pekerjaannya. Ini jelas merupakan bantuan dan rasa hormat yang besar, sehingga Longxiang tersanjung dan segera membungku untuk berterima kasih padanya. Setelah penjaga memindahkan kursi, Longxiang duduk dengan sedikit gelisah dan mulai melaporkan hasil penyelidikan ke Beiming. Meskipun, banyak petunjuk penyelidikan Longxiang dalam tiga tahun terakhir telah dilaporkan ke Beiming. Namun ketika dia kembali ke Istana Kaisar Naga, dia masih harus menyelesaikannya dan melaporkannya secara lengkap. Beiming mendengarkan dengan sabar. Terkadang dia menganggupkan kepalanya untuk mengungkapkan penghargaannya, terkadang dia mengajukan pertanyaan dan meminta Longxiang menjelaskan. Secara umum, dia cukup puas dengan kinerja Longxiang dan menegaskan kontribusinya. Namun, ketika laporan Siang baru setengah jalan, pintu ruang belajar terbuka. Sua. Sosok tinggi berjubah hitam, membawa angin kencang, berjalan dengan angkuh ke ruang kerja. Pengunjungnya adalah seorang lelaki tua jangkung kurus dengan wajah kurus hitam, pupil mata biru es, dan udara suram dan dingin di sekujur tubuhnya. Siapapun yang memakai mahkota mempunyai kekuatannya sendiri. Longxiang menghentikan laporannya, dan segera bangkit untuk memberi hormat pada lelaki tua berjubah hitam itu. Posturnya penuh hormat dan berkata, Jenderal terakhir akan melihat mahkota Kaisar. Beiming juga berdiri, sedikit membungkuk memberi hormat, dan berkata, Kaisar tidak beristirahat, bagaimana bisa sampai di sini? Tidak ada keraguan bahwa lelaki tua berjubah hitam itu adalah guru Kaisar, Raja Naga Es. Kaisar si mengangguk kepada Beiming dan berkata tanpa ekspresi, saya mendengar bahwa Jenderal Longxiang kembali ke kuil dan memberi tahu yang mulia tentang hal itu pada malam hari. Dia datang ke sini secara khusus. Beiming mengangguk untuk menunjukkan pengertian. Dia duduk kembali di kursi ke Kaisaran dan berkata, karena Kaisar ada di sini, mari kita dengarkan laporan Jenderal Longxiang. Namun Kaisar tidak bermaksud mendengarkan. Dia menoleh dan menatap Longxiang. Dia mengerutkan kening dan berseru dengan bermartabat, Longxiang. Beraninya kamu. Kamu tidak pandai melakukan sesuatu, dan kamu telah membuat kesalahan besar. Alih-alih meminta dosamu pada yang mulia, kamu berani meminta pujian. Longxiang sedikit bingung dan memandangi Kaisar. Beiming juga mengerutkan kening dan menatap Kaisar dengan keraguan di wajahnya, memikirkan apa yang akan dilakukan Kaisar. Longxiang kembali sadar dan menundukkan tangannya kepada Kaisar. Dia bertanya, dalam tiga tahun terakhir, dia telah hidup dan mati hampir seratus kali. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengumpulkan dan menyelidiki segala macam petunjuk. Dia setia kepada Kaisar dan tidak pernah mengendur. Pada tahun itu, Sang Jenderal tidak berani mengambil pujian, juga tidak berani memintanya. Tetapi dia memiliki hati nurani yang bersih dan tidak tahu mengapa dia marah di bawah mahkota Kaisar. Beiming juga merasa bingung, jadi dia tetap diam. Dan menatap Tuan ke Kaisaran, menunggunya menjawab. Kaisar menendang kursi di belakang Longxiang dan berkata sambil mencibir, kamu tidak menyebutku pujian. Di mana kamu bisa duduk di ruang kerja yang mulia. Longxiang mengerutkan kening. Beiming dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan, Tuan Kaisar tidak marah. Jenderal Longxiang tidak meminta pujian. Kaisarlah yang menghargai kesetiaan dan kerja kerasnya sehingga dia dihargai karena duduk dan melaporkan tugasnya. Kaisar Sifu melepaskan lengan bajunya dan berhenti mengkhawatirkannya. Dia memandang Longxiang dengan bermartabat dan bertanya, Longxiang, saya bertanya kepada Anda, Anda telah menghabiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya material di wilayah laut panjang selama tiga tahun terakhir. Apa hasil akhirnya? Apakah Anda menemukan pelakunya? Apakah ada bukti kuat? Ini. Longxiang tiba-tiba berhenti berbicara dan menundukkan kepalanya untuk menjelaskan, meskipun bukti paling penting belum ditemukan pada akhir tahun, petunjuk dari penyelidikan yang dilakukan pada akhir tahun tiga tahun sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pelakunya adalah Departemen Parit, salah satu dari empat bagian Laut Cina Selatan. Kaisar mencibir dengan nada menghina, ini adalah masalah yang sangat penting bagi Yang Mulia dan Keselamatan Daratan. Anda tidak memiliki bukti kuat, dan Anda bisa langsung mengambil kesimpulan hanya dengan menebak-nebak. Jika kami, berdasarkan dugaan Anda, secara gegabu berperang dengan Departemen Parit, apakah Anda akan bertanggung jawab atas korban dan kerugian yang ditimbulkan? Petik 2. Aku, Longxiang terdiam. Tanpa menunggu dia mengatakan apapun, Kaisar terus menegur, Anda telah gagal dalam kepercayaan dan rasa hormat Yang Mulia. Anda tidak setia. Anda telah menghabiskan begitu banyak materi dan tenaga di laut panjang selama tiga tahun, dan telah mengorbankan puluhan ribu perwira dan prajurit. Ini adalah ketidakmampuan. Sebelum Anda menyelesaikan tugas Anda, Anda segera melarikan diri kembali ke Istana Suci, dan Anda ingin menipu Yang Mulia untuk mendapatkan pujian dan penghargaan. Ini adalah kejahatan besar karena menipu Raja. Berbicara tentang. Ini, dia menoleh untuk melihat ke arah Beiming dan bertanya dengan nada agak tertekan, Yang Mulia. Saya tahu Anda murah hati dan baik hati. Namun Anda harus hati-hati dan waspada terhadap para abdi dalam ini. Jangan tertipu oleh mereka. Bagaimana Anda bisa menghargai Longxiang, seorang pengganggu yang tidak setia dan tidak kompeten? Hanya dengan menangani kejahatannya dan menghukumnya dengan berat, kita dapat merevitalisasi pengadilan dan memperingatkan orang lain Yang Mulia bijaksana dan bijaksana, dan menghukum Longxiang sesuai hukum. Dengan itu, Kaisar membungku dalam-dalam kepada Beiming. Longxiang langsung bodoh. Dia tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Meskipun dia tidak puas dengan otokrasi divisi kekaisaran. Namun dia jarang menyatakan penolakannya, apalagi di depan umum. Dia tidak menyangka Kaisar akan menggulingkan hitam dan putih. 3853 Longxiang penuh dengan keluhan, tapi dia tidak bisa membantah. Dia berada dalam situasi pasif. Kaisar mendominasi dan agresif, dengan postur kemenangan. Dengan identitas, status, kekuatan dan kemampuannya, terlalu sederhana untuk menghukum Longxiang. Melihat itu, Longxiang akan dihukum dan dianiaya. Untungnya, Beiming berdiri untuk melawan, berulang kali melambaikan tangannya dan berkata, Kaisar, tolong berhenti marah. Mengapa ini? Ada apa? Sejak Kaisar naik tahta, Jenderal Longxiang telah mengikutinya. Dia telah-telah bekerja keras selama ribuan tahun. Bahkan jika dia tidak berhasil dalam misi ini, dia juga menemukan banyak petunjuk dan informasi penting. Kaisar Si, Jenderal Longxiang tidak memiliki prestasi tetapi juga kerja keras. Bagaimana Kaisar bisa menghukumnya? Jika ini apakah ini masalahnya, bukankah itu akan membuat hati semua orang merinding? Temperamen dan perilaku Longxiang, Beiming masih sangat percaya diri, tetapi juga cukup dihargai. Dalam pandangannya, Kaisar begitu agresif sehingga ia agak kritis dan sengaja ditekan. Tapi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata ini. Dia harus menjaga wajah dan martabat Kaisar. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggambarkan kinerja Longxiang di masa lalu, berharap Kaisar tidak akan mengulanginya lagi. Tapi siapa tahu, Kaisar tidak melepaskan maksud Longxiang, dan berkata dengan sikap tegas, Yang mulia, itu karena Anda baik hati dan terlalu memikirkan cinta lama sehingga Anda berkomplot pada pejabat pengkhianat ini dan membuat mereka semakin merajalela. Dalam jangka panjang, tidak hanya prestise Anda akan hilang, tetapi fondasi istana Tianlong juga akan rusak. Ketika Longxiang mendengar ini, dia sangat marah hingga wajahnya pucat dan suaranya menjadi pucat. Dingin, tuanku, Anda adalah seorang pengkhianat dan punggawa, Anda tidak dapat menanggung empat kata ini. Pada akhirnya, dia setia dan memiliki hati nurani yang bersih. Hanya dengan cara ini dia dapat memenuhi keinginan yang mulia harga diri. Jika Kaisar bersikeras memfitnah jenderal terakhir, maka jenderal akan mengambil keputusan sendiri, sehingga dia akan menunjukkan keinginannya sampai mati. Bagi Kaisar yang kuat, Longxiang tidak memiliki perlawanan. Namun dia tidak akan pernah merendahkan diri untuk perdamaian dan mengakui tuduhan palsu tersebut. Dia lebih baik mati daripada membuktikan dirinya tidak bersalah. Tuan Kaisar menyipitkan mata padanya dan mencibir, haha, kamu tidak bisa berdebat di depan bukti, jadi kamu bisa menggunakan cara yang ceroboh dan menipu seperti ini. Karena kamu begitu tangguh, aku hanya ingin melihatnya. Jika mereka terus terlibat satu sama lain, mereka akan langsung bunuh diri karena karakter keras kepala Longxiang. Saying this, Baiming can only pretend to be angry and slap the table with dignity, and then he will suppress the matter. In the end, Baiming filed to give Longxiang a reward, recording ani kredit. Even in order to appease the emperor, Baiming call only step back, verbally reprimand Longxiang and punish him for 10 years salary. Although this punishment is very light, it is not painful. But a loyal general who had made great contributions to the dragon emperor's life and they had, not only had no credit, but also came to this end, we is really chilling. Longxiang is also full of grievances, extremely sad. However, he understood the situation of the dragon emperor and knew that he still trusted and value himself, so he didn't say much. In this battle, the emperor won without doubt. The study returned to quiet, Longxiang continues to report the result, Baiming and the emperor are listening. What happened just now, Longxiang was in a low mood and his report became very brief and boring. After he finished his work, Baiming encouraged him a few words, we was consolation to him. If he wants to leave again, he will be lazy. At this time, Longxiang hesitated for a moment, then suman up the courage to say another thing. Sir, the sea people in the trans department are very insidious and tuning. They don't know how to inquire into our action plan. At the end of the previous period, he let 3,000 soldiers into the territory of the Haigou department to investigate Eklos, and was besieged by a large army of the sea people. We were killed and wounded, and there were only 800 people left. We were about to be slaughtered by the sea people's army. At the most dang rose moment, master Tianxing passed the sea area and suffered us. He chewed down the sea people's army and killed thousands of them in an instant, forging them to flee in panic. Longxiang told the story briefly. Baiming listened with great interest. His eyes were full of splendor. He was very interested in what he called Tianxing master. The emperor's face was expressionless and his eyes were gloomy. He didn't know what he was thinking. After Longxiang finished spea-king, the emperor phronid and asked in a deep voice, Longxiang. A guy of Anon-Origin, you even took him into the Tianlong Palace and arangat him in your residence. What do you want to do? Is there any law of the temple in your eyes? As Longxiang was about to explain, Baiming waved his hand and sighed, emperor Sifu, the heavenly master suffered general Longxiang and more than 800 soldiers' life. It is normal for General Longxiang to bring him back to emperor snorted coldly and sighed no more. Melihat sikap Baiming, Longxiang mengambil kesempatan itu untuk berkata, Yang mulia, sebenarnya, bukan karena Anda ingin membalas kebaikan yang Anda bawakan putra Tianxing. Tetapi karena Tuan Tianxing ada di sini untuk mengunjungi Anda. Dia punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Oh, bagaimana mungkin? Baiming mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu, tetapi Kaisar tidak mengenal Raja Dewa bernama Tianxing. Dari mana asalnya? Kenal Kaisar? Longxiang menjawab dengan jujur, pada akhirnya, saya hanya tahu bahwa dia berasal dari daratan Sinyuan. Jika dia memiliki sesuatu yang penting untuk bertemu dengan Anda, saya tidak tahu apa-apa lagi. Mungkin Anda bisa bertanya padanya di orang. Sebelum Longxiang selesai berbicara, Kaisar menyelah sambil mencibir dan berteriak, Bajingan. Seorang pria yang tidak diketahui asal-usulnya ingin bertemu dengan Yang Mulia Kaisar Naga. Siapa yang memberimu hak untuk membawa orang asing ke kuil? Jika anak laki-laki itu memiliki motif tersembunyi, dengan sengaja mendekati Yang Mulia, atau bahkan membunuh Yang Mulia bisakah Anda bertanggung jawab? Tidak. Dapat berbicara, Longxiang tersedak dan berkata, jika seseorang membunuh Yang Mulia, dia pasti akan melawannya dengan sekuat tenaga. Bahkan jika dia mengorbankan nyawanya, dia akan melindungi keselamatan Yang Mulia. Ham, Kaisar si meremehkan dengungan dingin, hidupmu, juga pantas dibandingkan dengan keselamatan Yang Mulia. Longxiang terdiam dan mengabaikan Kaisar. Dia membungkuk kepada Beiming dan memohon, saya akan selalu bergaul dengan Guru Tianxing. Saya berani khawatir dengan hidup saya. Guru Tianxing tidak akan pernah membunuh Yang Mulia. Mohon bermurah hati kepada Yang Mulia dan lihatlah Tianxing. Kaisar segera melangkah maju, membungkukkan tangannya ke utara, dan berkata, Yang Mulia, keselamatan Anda terkait dengan seluruh benua naga surga, dan Anda memikul hidup dan mati. Jutaan orang. Anda tidak dapat mentolerir risiko apapun, dan Anda tidak dapat memberikan kesempatan kepada penjahat untuk mengambil keuntungan darinya. Saya sarankan Anda segera memerintahkan agar orang itu diusir dari Istana Naga Langit. Nada suara Kaisar adalah nyaring dan sikapnya sangat tegas, mengungkapkan rasa yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Rao dan Beiming merasa salah, dan tidak bisa menahan keraguan. Dia terjebak dalam dilema. Setelah menimbang untuk waktu yang lama, dia berkata dengan rasa bersalah di wajahnya, Jenderal Longxiang, Kaisar memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan hadiah yang berat. Anda memberikannya kepada guru Tian Xing sebagai ungkapan terima kasih mereka. Kemudian Anda dapat mengirimnya pergi. 3.854 Jelas sekali, Beiming merasa bahwa dia telah membiarkan Kaisar mundur dalam menghukum Longxiang. Maka tidak perlu mengakomodasi Longxiang dalam masalah kecil, Tian Xing Gongzi bertemu dengannya. Karena Tuan Muda Tian Xing adalah Juru Selamat Longxiang, dia menyiapkan hadiah yang murah hati. Longxiang memberikannya padanya dan menyuruhnya meninggalkan Istana Tianlong. Itu harus menjadi keputusan yang baik dan masuk akal. Longxiang juga memahami hal ini, dan tidak menemukan kesalahan dalam keputusan Beiming. Bahkan jika dia tidak mau membantu guru Tian Xing, dia tidak dapat membantu Beiming. Dia tidak bisa terus mengganggunya dan memaksa Beiming berubah pikiran. Dengan penuh duka dan kehilangan, Longxiang memberi hormat dan meninggalkan ruang belajar. Dan Kaisar masih tinggal di ruang kerja, dan banyak mengeluh kepada Beiming, yang membuatnya pergi dengan marah. Adapun isi pengaduannya, Anda bisa menebaknya tanpa mendengarkannya. Ini tidak lebih dari menyalahkan Beiming karena terlalu baik dan membenci, Punggawa, dan Gangster karena menindas orang lain. Pada hari kerja, Longxiang kembali ke kediamannya dari Istana Kaisar Naga dan hanya membutuhkan seratus waktu istirahat. Dan malam ini, dia membutuhkan dua perempat jam untuk tiba. Setelah kembali ke kediamannya, dia tidak segera pergi menemui Ji Tian Xing, tetapi duduk lama di kamarnya. Baru tiga jam kemudian dia bangun dan pergi menemui Ji Tian Xing. Di saat yang sama, komandan pengawal di bawah Komando Kaisar Naga Beiming juga mengucapkan terima kasih atas persiapan Beiming. Komandan penjaga memberi Longxiang kotak kayu cendana berisi hadiah terima kasih dan pergi. Longxiang sendirian memegang kotak kayu cendana, pergi menemui Ji Tian Xing. Dia ingin pengawal itu memberitahunya dan meminta Ji Tian Xing menemuinya di ruang tamu. Namun ketika dia masuk ke ruang tamu, dia menemukan Ji Tian Xing sudah menunggunya. Tuan Tian Xing, mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu tidak istirahat tadi malam? Longxiang tertegun sejenak dan bertanya dengan prihatin. Saat Ji Ben mendengar suaramu, dia menunggu suaramu. Longxiang merasa lega. Setelah beberapa kali menyapanya, dia menawarkan sebuah kotak kayu cendana. Tuan Tian Xing, tadi malam saya menceritakan kepada Yang Mulia Kisah dan niat Anda. Ini adalah hadiah terima kasih yang disiapkan khusus oleh Yang Mulia Kaisar Naga untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Anda. Saat dia berbicara, Longxiang menyerahkan kotak hadiah itu kepada Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tidak bergerak di kursinya. Dia bahkan tidak melihat kotak hadiahnya. Dia tersenyum dan bertanya, Beiming tidak ingin melihat raja ini, kan? Setelah itu, kamu harus meninggalkan kotak itu. Eh, tangan Longxiang kaku di udara dan dia merasa malu, Tuan, apakah kamu menebaknya? Dia menunjukkan ekspresi bersalah di wajahnya dan berkata sambil tersenyum masam, maafkan aku, tapi aku minta maaf karena aku tidak membantumu. Ji Tian Xing tidak kecewa atau marah. Dia bertanya dengan tenang, apakah Beiming tidak mau bertemu raja, atau ada yang dibujuk? Ini, Longxiang kembali mengatakan sesuatu, aku tidak tahu harus menjawab apa. Meskipun demikian, Kaisar sangat tidak puas dengannya dan dengan sengaja menekannya. Tapi ini adalah masalah internal Istana Tianlong, dan dia tidak ingin memberitahu Tian Xing yang lebih tua. Bagaimanapun, guru Tian Xing adalah orang luar, dan dia sudah lama tidak mengenalnya, jadi dia tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Yang paling penting adalah dia tidak ingin melihat senior Tian Xing menjadi musuh Kaisar karena hal ini. Ini tentu bukan hal yang baik bagi guru Tian Xing. Melihat ekspresi dan reaksi Longxiang, Ji Tian Xing menebak jawabannya dan melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, saya tidak akan bertanya lagi, agar tidak mempermalukan Anda. Baiklah, Anda dapat membantu saya untuk yang terakhir kalinya. Jika Anda laporkan ke Beiming, kamu akan mengatakan bahwa Longtian sedang berkunjung. Selain itu, tidak peduli apa yang terjadi atau bagaimana hasilnya, itu bukan urusanmu. Longxiang tanpa sadar menganggupkan kepalanya dan berkata, Bagus. Kalau begitu aku akan membantumu lagi. Harap tunggu di sini sebentar. Dia telah memutuskan bahwa dia akan membantu Kaisar lagi bahkan jika dia akan dikritik oleh Tuan Kaisar atau menyinggung Kaisar Naga. Bagaimanapun, Tian Xing adalah juru selamatnya. Bukan gayanya untuk mengatakannya bahwa dia tidak akan pernah melupakan kebaikannya yang besar, tetapi sebenarnya dia tidak membantu hal kecil ini. Namun, ketika Longxiang berbalik untuk pergi dan berjalan ke pintu ruang tamu, dia tiba-tiba bereaksi. Dia tertegun, menoleh untuk melihat Ji Tian Xing bertanya dengan ragu, Tuan Tian Xing, Anda baru saja mengatakan bahwa nama Anda Long Tian. Ji. Tian Xing mengangguk. Mata Longxiang membelalak, dan ekspresi keterkejutan serta ketidakpercayaannya terungkap. Dia bertanya, Kamu adalah tanah sumber bintang legendaris yang mengalahkan Kaisar Naga Jinyuan. Ji Tian Xing tampak acuh tak acuh dan mengangguk lagi. Longxiang semakin terkejut, darah dan jantungnya berdetak lebih cepat. Suaranya bergetar dan bertanya, Memang benar kamu adalah satu-satunya murid Kaisar Naga Feng Tian. Ji Tian Xing tetap tidak berubah dan mengangguk. Iya Tuhan, Longxiang benar-benar terpana, matanya bersinar terang, menatap Ji Tian Xing untuk waktu yang lama. Dia tidak percaya bahwa orang kuat misterius yang menciptakan keajaiban, menulis ulang sejarah Kerajaan Naga, dan merampok tahta Kaisar Naga ada tepat di hadapannya. Iya, peristiwa besar yang terjadi di daratan Xing Yuan sungguh mengguncang bumi. Sejak setahun lalu, berita tersebut menyebar ke bintang-bintang, ke beberapa benua lain. Dalam tiga tahun terakhir, Longxiang aktif di wilayah pesisir Tenggara, dan tentunya banyak mendengar rumor yang beredar. Baginya, puncak legendaris Langit Naga adalah eksistensi yang hanya bisa dijunjung tinggi. Aku sudah lama bersamanya. Ini adalah berkah yang luar biasa. Sesaat kemudian, suasana hati Longxiang menjadi tenang. Tuan Longtian telah menjadi Kaisar Naga di benua Xing Yuan. Sekarang dia datang ke benua Tianlong dan ingin bertemu dengan Kaisar Naga Beiming. Kaisar pasti ada hubungannya dengan pola dunia. Ini benar-benar masalah yang sangat besar. Tonik otak Longxiang menunjukkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba, dengan cepat membungkuk dan memberi hormat. Tuan Longtian, mohon tunggu di sini sebentar, generasi muda akan melaporkannya. Dengan itu, dia berbalik dan pergi dengan kecepatan tercepat dan bergegas ke istana Kaisar Naga. Melihat ekspresinya yang saya pahami, Jitian Xing tidak bisa menahan cemberutnya dan bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak mengatakan apapun. Apa yang dia pahami? Setelah jangka waktu singkat 20 bunga, Longxiang secepat kilat dan muncul di ruang kerja Kaisar Naga. Laporkan kepada Yang Mulia Kaisar Naga. Akan ada beberapa hal besar yang harus dilaporkan di penghujung hari. Longxiang tidak peduli untuk membiarkan penjaga lewat, menghadap gerbang belajar, dia berteriak penuh. Dalam penelitian tersebut, Kaisar sedang mendiskusikan urusan pemerintahan dengan Beiming. Tiba-tiba, mendengar tangisan cemas Longxiang, mereka berhenti berbicara dan mengerutkan kening. Apa artinya menjadi begitu bingung dan berteriak? Guru Kaisar menjadi marah dan berbalik untuk membuka pintu ruang kerjanya. Dia ingin menegur Longxiang. 3855. Tapi setelah Longxiang bergegas ke ruang kerja, dia mengabaikan Kaisar dan langsung pergi ke meja Beiming untuk memberi hormat. Setelah upacara sederhana, dia berkata dengan suara yang cepat, nyaring dan kuat, yang mulia, tetua surgawi, nama aslinya adalah Longtian. Benar. Dialah yang berasal dari daratan Xingyuan yang mengalahkan Kaisar Naga Jingyuan dan memenangkan posisi Naga Kaisar. Dia memberitahumu bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk bertemu denganmu. Longxiang tidak bertele-tele. Dia menjelaskan identitas dan tujuan Longtian dalam bahasa singkat. Ruang belajar menjadi hening dalam sekejap. Beiming dan Kaisar tercengang dan memandang Longxiang dengan bingung. Dia lupa, malah dimarahi. Setelah sekian lama, Beiming dan Kaisar kembali sadar, dan reaksi mereka sangat berbeda. Longtian, apakah dia Naga Langit yang menghancurkan gua misterius itu, mengambil posisi sebagai Kaisar Naga dan mengendalikan tanah sumber bintang? Beiming penuh dengan keterkejutan dan emosi, dan matanya berbinar-binar. Dia dan Kaisar Naga Jinyuan tidak punya tentu saja, persahabatan tidak akan menganggap Jitian Xing sebagai menteri nakal dan pencuri. Di dunia yang menghormati yang kuat ini, dia sangat mengagumi Longtian, yang berani melawan dan berhasil menantang otoritas. Namun Kaisar mengerutkan kening, wajahnya suram, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar, dia penuh kewaspadaan dan bertanya dengan nada rendah, Longtian. Bukankah itu satu-satunya murid Kaisar Fengtianlong? Dia bahkan datang ke Istana Naga. Apa yang ingin dia lakukan? Long Siang masih tenggelam dalam keterkejutan dan kegembiraan. Dia tidak begitu mengerti maksud Kaisar. Tanpa sadar, dia menjawab, Tuan Longtian, pasti ada hal yang sangat penting untuk didiskusikan dengan Yang Mulia. Dia sendiri yang mengatakannya. Keluar dari sini, Kaisar tiba-tiba menoleh dan menatap Longsiang dengan marah, minum dan memarahi. Longsiang tertegun dan tidak mengerti mengapa Kaisar begitu marah. Tapi Beiming menyadari sesuatu dan berkata kepada Longsiang, Jenderal Longsiang, Anda harus menunggu di luar ruang belajar dulu. Kaisar memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Guru Kaisar dan mengumumkannya nanti. Longsiang tidak mengetahui ketertarikannya, jadi dia membungkuk dan berhenti belajar. Baru setelah dia keluar dari ruang belajar dan berdiri di bawah beranda merah terang, dia tiba-tiba terbangun dan langsung mengubah wajahnya. Tuan Longtian adalah satu-satunya murid Kaisar Naga Fengtian, dan juga Raja Dewa Puncak yang mengalahkan Kaisar Naga Jinyuan. Kaisar Naga kita mengambil aliposisi Apakah Longtian datang menemui yang mulia kali ini untuk tiba-tiba memikirkan hal ini, Longsiang tiba-tiba bergidik dan bergidik. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti, tidak heran ekspresi Kaisar begitu jelek. Tapi dia segera menjadi tenang, tenang, dan bergumam pada dirinya sendiri, itu tidak mungkin. Tuan Longtian bukanlah orang seperti itu, dan dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jika dia benar-benar ingin membunuh yang mulia dan merebut tahta Kaisar Naga, aku harus mati. Tapi bagaimana dia bisa mengambil risiko membunuhnya ketika dia datang sendirian? Longsiang sangat gugup. Dia takut Longtian datang untuk membunuh, tapi dia terus-menerus memperingatkan dirinya sendiri untuk percaya pada perilakunya. Pada saat yang sama, dia lho serupa diadakan di ruang kerja. Yang mulia, saya telah dikatakan sebelumnya bahwa Longtian sengaja mendekati Longsiang dan menyelinap ke istana Naga Langit. Itu pasti sebuah konspirasi. Di benua Xingyuan, dia membuat rencana pemberontakan, merebut posisi Kaisar Naga, dan mengganggu seluruh benua Xingyuan, membuat hidupnya sengsara. Sekarang, dia bahkan menyelinap ke istana Naga Langit. Dia pasti mencoba membunuhmu dan merebut tahta Kaisar Naga. Kita tidak boleh menenangkan penjahat ambisius seperti dia. Kita harus segera mengerahkan pasukan besar dan langsung membunuhnya. Guru Kaisar itu pembunuh dan meraum nyaring. Bei Ming duduk dengan gelisah di kursi ke Kaisaran, mengerutkan kening dan berkata dengan nada rendah, Longtian adalah satu-satunya murid Kaisar Fengtian, dan juga penerus Kaisar. Bukan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia ingin menyingkirkan Kaisar ini dan mendapatkan kembali posisinya sebagai Kaisar Naga. Ya, Anda benar jika berpikir demikian. Kaisar dengan cepat mengangguk setuju. Namun Bei Ming melanjutkan dengan mengatakan, namun, ketika Kaisar Fengtian Longdi menganggapnya sebagai keponakan, dia dan Longtian juga memiliki beberapa koneksi dan memiliki hubungan yang baik. Bahkan jika dia ingin mengambil kembali posisi Kaisar Naga, dia dapat melakukan percakapan positif dengan Kaisar ini. Mengapa membunuhnya? Apalagi jika dia ingin membunuh Bendy, bagaimana dia bisa datang ke sini sendirian? Melihat Bei Ming masih tidak mempercayainya, Kaisar segera menjadi cemas dan berkata dalam-dalam. Bersuara, apakah yang mulia lupa? Dikatakan bahwa ketika Longtian menyerang Suanji Dongtian, dia sendirian dan diam-diam menyelinap masuk. Setelah dia memasuki gua Suanji, dia melepaskan ribuan ahli elit dari artefak yang dia bawa, yang mana mengejutkannya. Kemungkinan besar dia akan melakukan hal yang sama kali ini. Sudah terlambat, saya memerintahkan penjaga untuk berkumpul dan menutup pintu masuk dan keluar Dongtian. Tunggu. Bei Ming segera menghentikan Kaisar, menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tiba tadi malam, tetapi setelah satu malam, apakah ada sesuatu yang tidak normal di kuil? Terlebih lagi, Kaisar percaya bahwa dia adalah seorang laki-laki dan tidak dapat membunuh kita. Ini adalah istana Tianlong. Ini bukan hanya tempat tinggalnya, tetapi juga upaya telaten dari tuannya. Petik 2. Petik 2. Kaisar benar-benar tidak bisa berkata-kata. Melihat Bei Ming begitu keras kepala, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya. Begitu dia mulai membunuh, siapa yang bisa menolaknya? Bei Ming mengerutkan kening dan memikirkannya sejenak, lalu berkata dengan tenang, Kaisar ini dan dia tidak memiliki ketidakadilan atau kebencian. Apa alasan dia membunuh Kaisar ini? Pintu. Ruang kerja ditutup rapat olehnya, dan suara langkah kaki yang berat juga dengan cepat menghilang. Long Siang di koridor, melihat wajah Kaisar yang hitam dan biru, menduga bahwa Kaisar telah bertengkar dengan Yang Mulia lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu ruang kerja dan berjalan ke Kasing Kekaisaran Kaisar Naga Bei Ming. Yang Mulia, Tuan Panjang Tian sedang menunggu di kediaman jenderal terakhir. Lihat, Bei Ming duduk di kursi, memejamkan mata, mengulurkan tangan dan mengusap alisnya. Ekspresinya cukup rumit. Mendengar suara Long Siang, dia melambaikan tangannya dan berkata, Kamu harus mundur dulu. Masalah ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati oleh Kaisar. Long Siang juga memahami bahwa identitas Long Tian rumit dan istimewa. Yang Mulia belum memutuskan apakah akan melihat atau tidak. Tidak ada gunanya, dia tetap tinggal di ruang kerjanya. Bisakah, apakah dia memaksa Yang Mulia untuk membuat keputusan sesegera mungkin? Dia harus sujud dan keluar dari ruang belajar. Namun Jitian Xing masih di kediamannya, menunggu kabar darinya. Sekarang dalam situasi ini, dia tidak punya wajah untuk kembali kelihat Jitian Xing. Oleh karena itu, Long Siang berkeliaran di luar Istana Dewa Kaisar Naga, mengembara tanpa tujuan. Pada saat ini, Divisi Kaisar Diam-Diam telah mengeluarkan perintah untuk mengerahkan sejumlah besar penjaga dan senwang yang kuat, diam-diam berkumpul. Hanya dalam satu jam, ribuan penjaga dan lebih dari 30 dewa kuat berkumpul di sebuah istana secara rahasia. Kemudian, di bawah kepemimpinan Kaisar, mereka bergegas ke kediaman Long Siang dengan cara yang mematikan. 3856 Meskipun demikian, lebih dari 30 dewa yang kuat dan ribuan penjaga dibuat bingung oleh perintah yang tiba-tiba itu. Mereka tidak mengerti mengapa Divisi Kaisar tiba-tiba mulai berperang karena tidak ada perbedaan di Istana Tianlong. Menghadapi pertanyaan dan pertanyaan orang-orang, Kaisar Sidayi berkata, dengan kerjasama Long Siang, pencuri jahat dari daratan Sing Yuan, diam-diam bercampur ke dalam Istana Naga Langit. Orang ini bermaksud membunuh Yang Mulia Kaisar Naga. Hatinya adalah dapat dihukum. Meskipun Yang Mulia Kaisar Naga baik hati, kita tidak boleh membiarkan rencana pencuri jahat itu berhasil. Mendengar penjelasannya, banyak dewa dan penjaga yang merasa lega. Pada saat mengumpulkan pasukan besar, Divisi Kaisar lebih berhati-hati. Ribuan penjaga dan lebih dari 30 Raja Dewa yang dia panggil adalah Menteri Lama Istana Raja Naga di Laut Utara, atau telah bergabung dengan Kaisar Naga selama ribuan tahun. Tidak ada seorang pun yang menjadi Menteri Lama Istana Tianlong ribuan tahun yang lalu. Meskipun, setelah Beiming menggantikan Kaisar Naga, ia menerima ribuan ahli dan orang kuat di bawah Komando Kaisar Naga Feng Tian. Namun, selama ribuan tahun, Kaisar telah memindahkan ribuan orang dari Istana Tianlong ke seluruh daratan dengan berbagai cara. Singkatnya, ribuan Menteri Lama Kaisar Tianlong tidak dapat digunakan kembali, apalagi tinggal di Istana Tianlong. Demi Yang Mulia Kaisar Naga, bunuh. Tuan Kaisar begitu kejam sehingga dia mengeluarkan nada amarah yang rendah. Ribuan penjaga dan banyak dewa yang kuat juga meraung. Kemudian, Kaisar membawa orang-orangnya ke kediaman Longsiang. Sua, sua, sua. Kecepatan tindakan orang-orang sangat cepat. Setelah seperempat jam, mereka mendarat di sekitar Istana Longsiang dan mengepung seluruh istana. Banyak dewa dan penjaga membentuk garis pertempuran, berpegang teguh pada pedang dan artefak, satu set pedang berperang. Namun, para penjaga Istana Longsiang tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tuan-tuan, apa yang Anda lakukan? Ada apa dengan Jenderal saya? Beraninya kamu memprovokasi penjaga untuk mengambil alih keluarga? Tuan-tuan, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Para penjaga bingung dan bergegas melapor ke Longsiang. Tapi Longsiang tidak ada di istana, jadi mereka harus melapor ke dua wakil jenderal. Ada dua tentara yang lebih pintar yang ingin menyelinap keluar istana dan melapor ke Longsiang. Namun, beberapa dewa menemukan mereka, menangkap mereka di tempat dan melemparkan mereka kembali ke alun-nalun istana. Divisi Kaisar, dengan beberapa komandan penjaga, berjalan dengan angkuh ke dalam istana dan berteriak, atas perintah Kaisar Long, datang ke sini untuk menangkap pengkhianat Longtian. Semua orang yang tidak diizinkan melakukannya akan menghindarinya. Mendengar bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Longsiang, banyak penjaga dan tentara segera menyingkir dan diam. Namun, Divisi Kaisar dan beberapa komandan penjaga memasuki istana dan mencari-cari sebentar, tetapi tidak ada tanda-tanda Longtian. Beberapa komandan penjaga dengan putus asa memerintahkan penjaga dan prajurit pribadi untuk menangkap mereka dan membawa mereka ke Alun-Alun depan Ola. Segera, ratusan penjaga dan 200 tentara berkumpul di Alun-Alun, diatur secara berurutan. Di mana Longtian? Siapa yang bisa memberitahuku di mana naga itu bersembunyi? Jika ada orang yang gagal melaporkan situasinya, tidak akan ada amnesti untuk membunuhnya. Jika ada yang membantu Longtian bersembunyi, dia akan dihukum sesuai dengan kejahatan konspirasi terhadapnya. Beberapa panglima pengawal yang memegang pedang, bertanya dengan garang. Banyak penjaga dan tentara yang bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya dua wakil jenderal yang terlihat rumit dan khawatir di dalam hati mereka. Tak lama kemudian, beberapa penjaga yang menjaga gerbang istana tidak tahan dengan keagungan dan interogasi komandan tentara terlarang dan mengatakan kebenaran di depan umum. Aku ingin memberitahumu bahwa pemuda berjubah putih itu pergi tepat sebelum dupa ditusukkan. Dia pergi dari gerbang istana. Aku tidak tahu ke mana dia pergi. Dia tamu sang jenderal. Kami tidak berani menghentikannya atau menanyakan ke mana dia pergi. Mendengar jawaban tersebut, beberapa komandan pengawal sangat menyesal. Wajah Kaisar menjadi lebih suram dan cahaya dingin di matanya bersinar. Dia mencibir dan berkata, apakah kamu melarikan diri terlebih dahulu sebelum kita mengepung sini? Huh, pencuri itu benar-benar memiliki motif tersembunyi dan rencananya tidak benar. Setelah mengatakan itu, Kaisar memberi perintah kepada banyak dewa dan penjaga. Long Tian telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan telah melarikan diri Namun, kursi ini telah diperintahkan untuk menutup pintu keluar Dong Tian, dia tidak dapat melarikan diri. Kami akan memburunya sekarang, dan kami akan segera menangkapnya. Banyak dewa dan hampir seribu pasukan terlarang berkumpul dengan tergesa-gesa untuk membentuk sebuah tim, dan mengikuti divisi Kaisar untuk terbang ke langit yang tinggi, menuju ke arah pintu keluar Dong Tian. Pada saat yang sama, divisi Kekaisaran juga mengirimkan beberapa pesan tentang Slip Diok dan terus mengerahkan pasukan dan jenderal. Dia tidak akan pernah membiarkan Long Tian melarikan diri dari Gua Taik Suan. Dia akan membunuhnya di dalam Gua Sua-Sua. Divisi Kaisar dan seribu penjaga datang dengan tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa, dan segera menghilang ke langit. Para penjaga dan tentara Istana Long Siang, yang sadar kembali, saling memandang dan bingung. Kedua wakil jenderal tidak berani menunda, jadi mereka mengirim pesan ke Long Siang untuk melaporkan situasinya. Long Siang sedang berkeliaran di luar Istana Dewa Kaisar Naga. Beberapa saat yang lalu, dia menemukan sepertinya ada pasukan terlarang yang terbang melintasi langit seratus mil jauhnya. Di Istana Long Siang, tempat dia tinggal, sepertinya ada nafas orang yang berkuasa. Dia bertanya-tanya, dan ingin segera kembali untuk melihat apa yang terjadi. Saat ini, sebuah pesan datang dari langit dan jatuh di hadapannya. Ketika dia selesai membaca berita di Slip Diok, wajahnya tiba-tiba berubah. Tanpa ragu, dia bergegas ke Istana Kaisar Naga dan berlari ke ruang kerja Kaisar Naga. Bang! Pintu ruang kerja yang besar dan berat dibuka oleh Long Siang. Dia tidak peduli untuk menyinggung keagungan Kaisar Naga. Tanpa pemberitahuan, dia bergegas masuk dan berseru dengan cemas. Yang mulia, sesuatu akan terjadi. Divisi Kaisar memanggil ribuan penjaga dan lebih dari 30 raja dewa untuk mengepung kediaman jenderal terakhir yang mengepung Tuhan. Long Tian! Bei Ming masih duduk di sana kursi ke Kaisaran, mengerutkan kening dan bermeditasi, mempertimbangkan apakah akan melihat langit naga. Jika kita bertemu, bagaimana kita bisa bicara? Jika kenaifan lama menentangnya, bagaimana dia bisa melindungi dirinya sendiri? Jika Long Tian ingin mendapatkan kembali posisi Kaisar Naga, bisakah dia menyerah? Tiba-tiba, dia bangun dan berdiri. Apa yang kamu bicarakan? Divisi Kaisar mengepung kediaman Anda dengan pasukannya, dan dia ingin mengepung Long Tian. Iya, Long Siang dengan cepat menganggup dan menjelaskan, namun, Tuan Long Tian telah meninggalkan kediaman jenderal terakhir, dan Divisi Kaisar telah memimpin pasukannya untuk mengejar dan membunuh mereka. Bei Ming mengerutkan keningnya dengan keras dan menangis dengan cemas, bagaimana bisa Kaisar begitu ceroboh? Niat Long Tian masih belum jelas, jadi dia dengan gegabu melancarkan pengepungan, yang pasti akan membawa bencana. Menyerang sebelum lama Tian menunjukkan niatnya. Dia kemungkinan besar akan mempermalukan dirinya sendiri dan bermusuhan tanpa alasan. Dengan kekuatan istana Tianlong saat ini dan Raja Dewa Puncak, konsekuensinya pasti tidak terbayangkan. Bahkan jika istana Tianlong bisa menang, konsekuensinya pasti sangat tragis. Memikirkan hal ini, Bei Ming dengan cepat memanggil para penjaga dan bergegas keluar dari ruang kerja bersama Long Xiang. Dia sendiri yang akan menghentikan Kaisar. 3857 Di luar istana Tianlong, ada gunung tinggi di selatan. Ji Tianxing, mengenakan jubah putih dan tangan kosong, berjalan di langit melintasi pegunungan dan menginjak lautan awan. Dia tidak terburu-buru, dan berjalan-jalan seperti berjalan-jalan di pengadilan. Dia kelihatannya lambat, tapi nyatanya dia sedang menunggu Kaisar mengejarnya. Sebelum dia menunggu kabar di istana Long Xiang, dia telah memperhatikan pergerakan istana Kaisar Naga. Ketika Kaisar mengirim pasukan, dia menyadari bahwa situasinya tidak baik. Ketika divisi kekaisaran dan sejumlah besar pasukan terlarang bergegas ke istana Long Xiang, dia meninggalkan istana Long Xiang dan terbang jauh ke selatan. Ketika dia sampai di pegunungan tinggi, dia melambat dan berjalan ke sini. Dia ingin melihat betapa bermusuhannya Raja Naga S itu terhadapnya. Dan apa yang akan dilakukan Bei Ming, Kaisar Naga, dengan masalah ini? Meskipun dia dan Bei Ming saling kenal lebih dari seribu tahun yang lalu, itu sedikit bersahabat. Namun, dia tidak akan pernah naif jika berpikir bahwa Bei Ming, yang telah menjadi Kaisar Naga selama ribuan tahun, akan tetap memanggilnya saudara ipar seperti yang dia lakukan pada tahun-tahun itu. Pertama-tama lihatlah sikap Kaisar Sifu dan Bei Ming untuk melihat apakah mereka menyanyikan oboh, dan kemudian putuskan tindakan selanjutnya belum terlambat. Dengan gagasan ini, Ji Tian Xing menunggu dengan sabar di lautan awan. Tak lama kemudian, cahaya menyilaukan datang dari langit utara, dan sosok-sosok padat mendekat dengan cepat. Ji Tian Xing terlihat tenang dan melihat ada lebih dari seribu orang dalam cahaya ilahi. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua kurus berjubah hitam, dengan perasaan membunuh dan kedinginan yang menakutkan. Dia diikuti oleh 35 raja yang berkuasa, kebanyakan dari mereka adalah raja menengah dan bawah, dan hanya tiga yang merupakan raja superior. Di belakang banyak dewa, ada lima pasukan penjaga, semuanya dipersenjatai dengan pedang dan baju besi. Semuanya bergegas maju dengan cara yang mematikan. Setelah mengunci Ji Tian Xing, kesadaran ilahi juga mempercepat kecepatan serangan. Itu dia. Dia belum melarikan diri. Tangkap dia. Semuanya mempercepat, kita tidak boleh membiarkan dia kabur. Banyak dewa dan raja berteriak, dengan ribuan penjaga bergegas ke langit di atas pegunungan, membentuk lingkaran di lautan awan. Dalam waktu singkat, pengepungan besar terbentuk, mengelilingi Ji Tian Xing. Mereka semua memegang pedang, dan mereka menatap Ji Tian Xing dengan pedang yang ganas. Tiga puluh dewa menyebar dan menduduki semua posisi yang menguntungkan dalam pengepungan, dan mereka dapat menyerang Ji Tian Xing kapan saja. Bersama lima dewa lainnya, Kaisar melangkah melintasi lautan awan dan mendekati Ji Tian Xing selangkah demi selangkah. Long Tian, saya sudah lama menduga bahwa Anda sedang merencanakan rencana jahat. Sekarang Anda telah ditangkap secara terbuka, takut akan kejahatan dan melarikan diri, tetapi Anda belum ditangkap. Kaisar berdiri di depan Ji Tian Xing, jubah hitamnya berburu dan menari di tiup angin kencang, dan seluruh tubuhnya memancarkan martabat yang kuat. Selain itu, lima dewa juga memelototi Ji Tian Xing, melepaskan kekuatan raja dewa, dan mereka sangat mendominasi dan mendominasi. Namun Ji Tian Xing tidak terpengaruh sama sekali. Dia masih berdiri di langit, memandangi Kaisar dan yang lainnya, dengan cibiran samar di mulutnya. Adapun seribu penjaga, dia mengabaikan mereka sepenuhnya. Pada akhirnya, matanya kembali tertuju pada Kaisar dan bertanya, Raja Naga S, apakah dia berada di istana Raja Naga Bei Hai atau sekarang di Kuil Tianlong, saya tidak punya permusuhan dengan Anda. Ketika saya datang ke Beiming, saya mengatakan itu ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan, tetapi Anda bahkan tidak bertemu langsung dengan saya. Saya ingin bertanya, apakah ini yang Anda maksud, atau ini diperintahkan oleh Beiming? Kaisar mengerutkan kening dan berkata tanpa ragu-ragu, dari tentu saja, ini adalah keputusan kursi ini. Adalah tugas kita untuk berbagi kekhawatiran dengan Kaisar Long. Anda adalah pejabat yang tidak tertib dan pencuri. Anda telah membuat masalah di daratan Xing Yuan, tetapi sekarang Anda datang ke tanah Tianlong lagi. Coba saja untuk membunuh Kaisar Naga dengan sia-sia dan merusak tanah Tianlong. Yang mulia Kaisar Naga baik hati dan ingin memberi Anda kesempatan untuk membantah. Tapi kursi ini bertanggung jawab atas keselamatan yang mulia dan tidak akan pernah memberi Anda kesempatan untuk membantah. Manfaatkanlah. Ji Tianxing segera mencibir dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia bertanya, apakah menurutmu kembalinya Raja ke tanah Tianlong berarti membunuh Beiming dan merebut tahta Kaisar Naga? Bukan begitu. Kaisar bertanya sebagai jawaban, dan dengan marah berteriak, jangan berdalih. Jangan mencoba menipu semua orang. Ji Tianxing mengangkat alisnya, semakin mencibir, dan bertanya, karena kamu tahu bahwa Rajaku mengalahkan Kaisar Naga Jin Yuan dan memenangkan posisi Kaisar Naga di benua Xing Yuan. Siapa yang memberimu kepercayaan diri dan keberanian untuk melawan Raja ini? Divisi tertegun sejenak, dan lebih dari 30 dewa dan ribuan penjaga juga menunjukkan ketakutan mereka. Melihat mereka ragu-ragu, Kaisar segera mengangkat tangannya dan berseru dengan kata-kata yang benar, Long Tian. Bahkan jika kamu kuat, apa? Jangan paksa kami menyerah. Kita semua setia dan benar. Kami lebih baik mati di sini daripada membiarkan Anda pergi demi keselamatan yang mulia Kaisar Naga dan pelestarian Tanah Naga Langit. Sikap dan nada suara guru Kaisar mengungkapkan emosinya yang berapi-api, postur melemparkan kepalanya dan memercikkan darah. Dewa dan penjaga lain tersentuh dan tersulut dengan darah dan kebanggaan. Ya, kita semua menerima begitu saja kematian. Untuk itu demi Kaisar Long dan rakyat dunia, kami lebih baik mati daripada menyerah. Jangan bicara omong kosong dengannya. Ayo pergi dan bunuh dia. Pejabat jahat dan pencuri dengan motif tersembunyi akan dihukum oleh semua orang. Dalam gelombang teriakan, Kaisar mengeluarkan pedang sihir biru es dan membuat gerakan menyerang. Tiba-tiba, seribu penjaga dan lebih dari 30 dewa dan raja mengayunkan pedang mereka, mendorong kekuatan sihir mereka, dan mengerahkan semua jenis keterampilan sihir untuk mengepung Jitiansing. Cahaya terang tiba-tiba menyala, menerangi area seluas 30 ribu mil. Fluktuasi kekuatan ilahi yang hebat dan tak tertandingi membuat kekuatan ilahi di wilayah itu tidak teratur dan badai bertiup dari udara tipis. Keterampilan sihir manusia belum diluncurkan, langit dan bumi telah mengumpulkan tekanan yang mengerikan, Chow Jitiansing menekan. Sebagai guru kekaisaran pemimpin, penampilan kemenangan dalam postur tangan dia memiliki firasat. Bahwa para dewa dan penjaga di sekitarnya akan menjadi umpan meriam dan membayar harga yang sangat tragis. Tidak mudah untuk menangkap atau membunuh Long Tian. Namun, orang-orang tidak memikirkannya. Pada saat banyak orang kuat dari tentara terlarang dan Raja Dewa hendak melepaskan keterampilan sihir mereka, divisi kaisar berada dalam keadaan kesurupan untuk sesaat. Chitiansing tiba-tiba menghilang. Tanpa tanda apapun, atau bahkan cahaya, dia menghilang. Semua orang tertegun sejenak, dan sebuah ide muncul di benaknya. Apakah surga naga bukanlah tubuh, tapi ilusi? Sebelum semua orang bisa memikirkannya, pemandangan menakutkan muncul lagi. Sua! Long Tian tiba-tiba muncul di belakang kaisar, dengan pukulan yang tampaknya meremehkan punggung kaisar. 3.858 Bang! Terdengar suara tumpul yang memekatkan telinga. Tinju emas gelap, tanpa ampun mengenai punggung kaisar, memercikkan sekelompok darah. Kaisar jatuh ke depan dan menyemburkan panah berdarah ke mulut dan hidungnya, dan mengeluarkan dengungan yang menyakitkan. Punggungnya tenggelam, dan setidaknya enam atau tujuh lunas hancur. Jubah hitam itu terlempar keluar dari sebuah lubang, dan baju besi yang dikenakan di dekat tubuh juga terlempar melalui sebuah lubang, dan beberapa retakan pecah. Di sekitar Raja Tuhan dan para penjaga, semuanya tampak konyol. Tidak ada yang mengira kekuatan Long Tian begitu kuat dan cepat. Dia telah melukai kaisar sebelum keterampilan sihirnya ditampilkan. Terlebih lagi, dia hanya memberikan pukulan ringan dan tidak menunjukkan kekuatan sihir yang luar biasa. Raja Sembilan Alam, guru kaisar yang paling dekat dengan puncak, terluka parah. Apakah ini kekuatan raja tertinggi? Ini mengerikan. Pada saat yang sama, lebih dari 1030 trik sulap orang akhirnya dirilis. Sua-sua. Wah, wah. Tiba-tiba, langit dibanjiri pedang, pedang, dan lampu ajaib. Namun sebelum serangan sihir terjadi, Jitiansing telah menangkap kaisar yang terluka parah dan menghilang dari langit. Ledakan. Di tengah suara gemetar bumi, serangan sihir di seluruh langit jatuh ke bumi, dan bumi hancur berkeping-keping. Debu berceceran di antara langit dan bumi, dan momentumnya merajalela, tetapi tidak ada jejak Jitiansing dan kaisar si. Sesaat kemudian, ketika asap dan cahaya tersebar, Raja Dewa tiba-tiba menemukan jejak Jitiansing. Lihat, itu dia. Raja Dewa yang unggul ini adalah wakil komandan pasukan penjaga, dan memiliki delapan kekuatan negara Raja Dewa. Kerumunan mengikuti arah yang dia tunjuk dan melihat dua sosok di atas lautan awan yang berjarak 30 ribu li. Sosok hitam terbungkus cahaya keemasan dan sepertinya terkurung dan tidak bisa bergerak. Sosok putih lainnya sedang melambaikan tangan dan jarinya, membuat segala jenis pedang menyala dan menebas sosok hitam itu. Meskipun jaraknya 30 ribu mil, banyak Dewa yang dapat merasakan arti pedang tajam dari cahaya pedang. Bahkan penonton juga samar-samar melihat sosok hitam itu gemetar dan bercipratan darah. Sialan, dia telah menangkap Tuan Kaisar. Pencuri jahat terkutuk, dia membunuh Tuan Kaisar. Ayo pergi, pastikan untuk menyelamatkan Kaisar. Lebih dari 30 Dewa dan Raja, meneriakan kemarahan dan penghinaan, bergegas menyelamatkan divisi Kekaisaran dengan hampir seribu penjaga. Pada saat yang sama, di langit utara, ada cahaya ilahi yang indah mengalir deras. Dalam cahaya yang menyilaukan itu, ada juga lebih dari seribu sosok, dan semuanya adalah penjaga berbaju besi dan pedang yang gigih. Pemimpin dari banyak penjaga adalah lebih dari 20 Dewa yang kuat, dan empat di antaranya adalah Dewa yang unggul. Jelas sekali, kelompok raja dan penjaga Dewa ini datang setelah divisi Kaisar mengetahui bahwa Long Tian telah melarikan diri. Setelah melihat situasi di lapangan, mereka segera bergabung dengan kelompok penjaga pertama dan bergegas menyelamatkan divisi Kekaisaran. Ketika lebih dari 2.000 penjaga dan 60 Dewa bergabung, Jitian Sing dan divisi Kaisar dengan cepat dikepung. Pada saat ini, orang-orang dengan jelas melihat bahwa Kaisar, yang dipenjara oleh cahaya kemasan, sudah terluka, berdarah, dan sengsara. Tidak hanya terjatuh, rambutnya acak-acakan dan pakaiannya compang kemping, namun seluruh tubuhnya dipenuhi luka tulang yang terlihat dalam. Namun, dia terikat oleh lebih dari selusin cahaya emas, tidak dapat menggunakan kekuatan sucinya untuk melawan atau melawan. Hal yang paling menakutkan bagi semua orang adalah Jitian Sing selalu bertanya dengan bermartabat sebelum menikam Kaisar dengan cahaya pedang. Apakah kamu mengaku bersalah? Kamu belum tahu dosanya. Tidak ada pertobatan. Jelas sekali, Jitian Sing memeras pengakuannya dengan penyiksaan, dengan sengaja menyiksa Kaisar dan memaksanya untuk mengakui kesalahannya. 60 Raja Dewa dan lebih dari 2.000 penjaga tercengang dan semuanya tercengang. Mereka semua saling memandang dengan keraguan di mata mereka dan bahkan berbisik. Apa yang sedang terjadi? Sungguh merepotkan. Sayang sekali. Long Tian memeras pengakuannya dengan penyiksaan. Kejahatan apa yang dia biarkan Kaisar akui? Apa kesalahan Kaisar? Dengan keraguan, mereka bahkan lupa menyelamatkan Kaisar, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Pada saat ini, Jitian Sing melihat banyak Dewa dan penjaga datang, dan dia berkata dalam sebuah suara nyaring, Anda dapat menjadi saksi hari ini, dan lihatlah Tuan Kaisar ini. Apakah Anda berani mengakui kejahatan Anda? Mengandalkan identitasnya sendiri, dia mengabaikan keagungan Kaisar Naga dari dinasti Ming Utara. Bahkan, dia sudah meninggikan Kaisar Naga, tanpa persetujuan Kaisar Naga, dia bisa mengerahkan semua jenis prajurit, nakal. Bagaimana Istana Tianlong bisa makmur dengan pejabat yang begitu licik? Bagaimana keagungan Kaisar Naga dan strategi mengatur dunia ditampilkan? Menurut Anda, apakah para menteri yang bersalah ini harus dibunuh? Gelombang Suara Jitian Sing yang kuat melonjak di langit yang tinggi, memekatkan telinga. Lebih dari 2.000 tentara terlarang dan 60 Raja Dewa terkejut, dan untuk sementara waktu tidak ada yang mengatakan apapun. Samar-samar mereka merasa bahwa situasinya salah, seolah-olah rasanya telah berubah, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang memimpin dalam menyangkal atau menyelamatkan Guru Kaisar. Semua orang diam dan tidak berani bertindak gegabuh. Hanya beberapa penjaga yang lebih berani yang mulai berbisik. Bukankah kita diperintahkan oleh Kaisar untuk membunuh para pencuri jahat yang berniat membunuh yang mulia Kaisar Naga? Ya. Bagaimana dia bisa menjadi Kaisar yang menginterogasi Kaisar di depan umum dan memaksanya mengakui kesalahannya? Ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah ada yang harus dilakukan? Apakah surga Naga benar-benar membunuh yang mulia? Kenapa aku tidak mendengar apa-apa? Melihat banyak penjaga dan Raja Dewa tidak bereaksi, divisi Kaisar yang terluka hampir meledakkan paru-parunya. Penghinaan dan kemarahan yang tak tertandingi membuatnya tampak garang. Dia memelototi kerumunan dengan mata merah darah dan berteriak, kalian bajingan yang membunuh ribuan pedang, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu ingin menyelamatkan Bentian? Dia adalah pencuri kejam yang membunuh yang mulia Kaisar Naga. Ini adalah penghinaan yang disengaja, fitnah dan menjebak kursi ini. Bagaimanapun, martabat Kaisar tersapu bersih dan wajahnya hilang. Dia tidak bisa mengakui kejahatannya, dan dia harus menyangkalnya. Melihat reaksi Kaisar, Jitiansing mencibir, Raja Naga Es, pernahkah kamu melihatnya? Inilah yang disebut banyak barisan ketidakadilan yang akan mati. Anda telah mendominasi kekuasaan, menipu atasan dan menipu atasan serta menindas bawahan. Para prajurit terlarang ini telah lama merasa kesal. Hanya karena hegemoni Anda, mereka tidak berani berbicara. Sekarang Raja telah menyingkapkan sifat jahatmu, siapa yang akan melanggar hati nuranimu untuk menyelamatkanmu? Ah, dasar brengsek, kamu berdarah. Kaisar sangat marah hingga dia menggeram dengan suara serak. 3.859 Kaisar dipermalukan dan disiksa oleh Jitiansing di depan umum, dan juga dituduh menipu Kaisar dan menghina Kaisar Naga. Dia sangat terhina dan marah hingga dia hampir kabur saat itu juga. Namun para dewa dan penjaga itu, menyaksikan Jitiansing menghakimi Kaisar di depan umum, menjadi bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dilihat dari penampilan Jitiansing, dia sama sekali tidak mencoba membunuh Kaisar Naga, tetapi lebih seperti membereskan pemberontakan Kaisar. Kita semua tahu betapa sombong dan kejamnya Kaisar, tapi tidak ada yang berani mengatakannya. Beberapa dewa dan penjaga yang pernah diintimidasi oleh divisi Kaisar bahkan merasa murung saat melihat akhir tragis dari divisi Kekaisaran. Tentu saja, Kaisar tidak memimpin penyelamatan. Terlebih lagi, kita semua tahu bahwa Longtian adalah dewa tertinggi. Bahkan pembagian Kaisar dari sembilan dewa berat itu seperti boneka di tangan naga langit. Siapa yang berani menyerang langit naga? Bukankah itu terlalu lama? Menonton, suasana di langit semakin memalukan, teriakan Kaisar semakin melengking. Pada saat ini, beberapa cahaya ilahi melesat dari kejauhan dan menyerbu ke lapangan secepat kilat. Hentikan! Longtian, hentikan! Sebelum beberapa cahaya ilahi tiba, terdengar suara laki-laki yang agung. Lebih dari dua ribu pasukan terlarang dan enam puluh dewa dan raja mendengar suara itu dan segera menjadi tulang punggung. Mereka semua berhenti berbicara dan membungkuk dan memberi hormat dalam arapi dan seragam. Gunung berseru, lihat yang mulia Kaisar naga. Jelas, Kaisar naga Beiming lah yang datang. Di belakang Beiming, ada beberapa dewa yang kuat, yaitu Longxiang dan empat pelindung Dharma. Empat Dharma para pelindung setia kepada Beiming, jauh di atas gubernur tentara kekaisaran, dan merupakan pengawal Beiming yang paling setia. Mendengar teriakan Beiming, Jitiansing pun menarik kembali tangan kanannya dan tidak lagi menyiksa Kaisar dengan merapal sihir. Saat itu Kaisar yang sekarat melihat kedatangan Beiming, dia menangis dan menunjukkan emosi para penyintas. Yang mulia, yang mulia, Anda telah datang. Bunuh Longtian, bunuh pencurinya. Kaisar sangat bersemangat saat melihat sedotan. Dia terlihat sangat lucu. Namun suasananya bermartabat dan tidak ada yang berani tertawa. Bahkan Jitiansing tidak ingin menertawakan Kaisar, tetapi mengerutkan kening dan menatap Beiming. Aku tidak bertemu denganmu selama lebih dari seribu tahun. Begitukah caramu memperlakukan teman lama? Suara Jitiansing sangat tenang, tetapi nadanya menunjukkan sedikit ketidakpedulian dan ketidakpuasan. Beiming juga menatapnya, melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali, lalu menghela nafas, kamu telah berubah. Jitiansing mengangkat alisnya dan berkata tanpa ekspresi, kalian semua memiliki lebih banyak janggut daripada tahun-tahun itu. Bagaimana saya tidak bisa berubah? Mendengarkan percakapan tanpa akhir antara kedua orang tersebut, banyak dewa dan tentara terlarang di sekitar mereka sedikit terkejut. Dipenjara oleh cahaya keemasan, guru Kaisar, yang terluka seperti pria berdarah, tampak konyol dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Yang mulia, ini bukan waktunya bagi Anda untuk bernostalgia. Ambisi putra Serigala Langit Naga sudah jelas. Apakah Anda tidak memerintahkan dia untuk ditangkap? Sebenarnya, apa yang sebenarnya ingin dikatakan Kaisar adalah, bisakah kamu menyelamatkan Lao Su dulu dan kemudian berbicara omong kosong dengan Long Tian? Meskipun dia berusaha menahan amarahnya, dia tidak mengungkapkan ide aslinya. Tapi dia membentak Beiming, dan sikapnya, nada bicaranya dan cara bicaranya sangat melampaui batas. Ini sama sekali bukan sikap seorang guru Kaisar terhadap Kaisar Naga, seperti halnya orang tua yang memarahi generasi muda. Beiming tidak hanya mengerutkan kening, tetapi bahkan para dewa dan penjaga di sekitarnya pun merasa suasananya tidak tepat dan dia merasa malu pada Kaisar Naga. Mungkin Kaisar juga merasa kehilangan kesabaran, jadi dia menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Beiming tidak memperhatikan Kaisar, dia masih menatap Jitiansing dan bertanya, kamu tidak percaya padaku, dan apakah kamu marah? Mendengar ini, tidak hanya Jitiansing yang mengerutkan kening, tetapi para dewa dan penjaga di sekitarnya juga tercengang. Kaisar Naga menyebut dirinya Kaisar. Kenapa dia menyebut dirinya aku di depan Longtian? Apakah itu artinya apa hubungan rahasia antara Kaisar dan Surga? Jadi, bukankah konyol jika Kaisar mengatakan bahwa Surga Naga akan membunuh Kaisar Naga? Memikirkan hal ini, mata banyak dewa dan penjaga menjadi aneh. Mata mereka menyapu Kaisar Naga, Jitiansing dan Kaisar Si, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Jitiansing mengerutkan kening pada Beiming dan berkata, tidakkah menurutmu raja ini harus marah? Atau menurutmu tidak ada kekurangan dalam permainan yang kamu mainkan dengan Raja Naga Es? Beiming hanya bisa tersenyum pahit dan menghela nafas, saya sudah kuduga kamu akan berpikir begitu. Longxiang di satu sisi dengan cepat membuka mulutnya dan menjelaskan, Tuan Longtian, Anda benar-benar salah memahami yang mulia. Ini bukan akting. Ini adalah kesalahpahaman. Beiming melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Longxiang tidak perlu mengatakannya. Banyak. Melihat Jitiansing, dia berkata dengan tulus, ini bukan tempat untuk berbicara. Bisakah Anda melepaskan Kaisar terlebih dahulu dan membiarkan kami membicarakannya di tempat lain? Melihat sikap Beiming terhadap Jitiansing yang demikian, Kaisar sangat membencinya. Hatinya. Namun dia juga tahu bahwa jika dia terus membuat masalah, dia akan menderita kesakitan dan penghinaan. Pada akhirnya, dia hanya bisa berdoa agar Longtian segera membebaskannya dan mengakhiri penyiksaan yang memalukan itu. Untungnya, Jitiansing memberi sedikit wajah pada Beiming dan mengangkat cahaya kemasan dari divisi ke Kaisaran. Sua-sua. Kilatan cahaya melintas, Kaisar mendapatkan kembali kebebasannya, tidak peduli dengan perawatan lukanya, melarikan diri juga seperti terbang menjauh. Dia tidak berhenti sampai dia mundur 10 ribu mil jauhnya. Dia dengan cepat menerapkan keahliannya untuk mengobati lukanya dan bersumpah, Longtian. Sayang sekali hari ini, aku sudah menulisnya, kamu tunggu. Setelah meletakkan kata-kata kejam ini, dia tidak ragu-ragu untuk berbalik dan terbang, dan bergegas kembali ke Senjian Puncak untuk menyembuhkan. Beiming juga memerintahkan empat pelindung Dharma dan Longxiang dan yang lainnya, ayo kita semua pergi. Kalian masing-masing harus kembali ke pos masing-masing dan tidak membicarakan masalah ini. Keempat pelindung Dharma, Longxiang, banyak Raja Dewa, dan lebih dari 2 ribu penjaga semuanya membungkuk dan berkata ya. Setelah itu, mereka mengungsi dengan tertib dan kembali ke Istana Tianlong. Di langit, hanya Beiming dan Ji Tianxing yang tersisa. Beiming mengulurkan tangan dan bertanya, Naga Langit, tolong ikuti saya. Dengan itu, dia terbang di atas langit bersama Ji Tianxing dan bergegas ke Istana Tianlong. Dalam asaperempat jam, mereka mendarat di Istana Kaisar Naga dan memasuki ruang belajar eksklusif Kaisar. Namun Beiming tidak duduk, melainkan membuka dinding bagian dalam ruang kerja dan membuka pintu rahasia. Dia membawa Ji Tianxing melintasi pintu yang gelap dan memasuki ruangan yang gelap. Ji Tianxing melihat sekeliling dan menemukan bahwa perabotan di ruangan itu sangat sederhana. Di dinding, ada dua lentera emas untuk pemberkatan, sebuah futon tua di tanah, dan sebuah altar kecil di depannya, dengan patung di atasnya. Patung setinggi tiga kaki itu terlihat seperti aslinya. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih. Itu penuh dengan kebaikan, perubahan, kebijaksanaan, dan persaudaraan. Ji Tianxing hanya melihatnya dan mengenali patung itu. Itu adalah tuannya, Kaisar Feng Tianlong. Ada dua lubang kecil di putuan tua di bawah platform pengorbanan, yang jelas merupakan bekas berlutut dalam jangka waktu lama. Ji Tianxing mengangkat alisnya dan bertanya tanpa ekspresi, Jadi, Anda membawa saya ke sini untuk menunjukkan bahwa Anda tidak pernah melupakan asal-usul Anda, apalagi anugerah pengajaran guru Anda. 3860 Tentu saja. Beiming menjawab dengan tegas tanpa segan-segan. Setelah itu, dia berlutut di kasur lagi dan bersujud tiga kali ke patung Kaisar Tianlong di altar. Ji Tianxing dengan tajam menyadari bahwa posisi kotaunya, yang paling sulit, dan lempengan batu hitam yang tak tertandingi, bahkan memiliki depresi yang dangkal. Itu tidak dapat terbentuk dalam tiga atau lima tahun. Setelah Beiming memberi hormat dan menyembah, dia bangkit dan kembali ke posisi semula dan memberi isyarat mengundang kepada Ji Tianxing. Mereka meninggalkan ruang rahasia dan kembali ke ruang kerja. Mereka duduk dan mulai berbicara. Long Tian, saya minta maaf kepada Anda atas apa yang dilakukan Kaisar. Tolong jangan khawatir tentang hal itu. Sebelum percakapan formal, Beiming membungkuk kepada Ji Tianxing dan meminta maaf. Ji Tianxing menerimanya dengan tenang dan bertanya dengan tenang, jika masalah ini bukan perintah Anda, mengapa Anda harus meminta maaf? Setelah Long Xiang melaporkan identitas dan niat Anda, saya tidak berpikir bagaimana menghadapi Anda, jadi Kaisar memimpin pasukannya untuk mengejar Anda. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya, percaya atau tidak. Hati! Ji Tianxing sudah memiliki jawabannya, jadi dia tidak lagi mempermasalahkan masalah tersebut dan berkata, karena itu adalah keputusan Raja Naga Es, dia juga telah dihukum sebagaimana mestinya, dan saya tidak akan mempermalukannya lagi. Beiming merasa lega, duduk kembali di kursi dan berkata dengan emosi, saya belum melihatnya selama lebih dari seribu tahun, dan saya tidak tahu peluang apa yang Anda miliki. Tanpa diduga, Anda telah mencapai puncak dari kondisi empat kali lipat pada tahun itu. Dalam seribu tahun terakhir, saya hanya mengalami sedikit kemajuan dan masih belum mencapai puncak. Ji Tianxing berkata dengan nada datar. Meskipun posisi Kaisar Naga termasyur dan tak tertandingi, tidak mudah untuk diduduki. Ketika Anda menjadi Kaisar Naga, Anda harus berurusan dengan urusan pemerintahan yang tidak ada habisnya. Bagaimana Anda masih punya waktu untuk bermeditasi? Beiming Menganggup dalam-dalam dengan perasaan yang sama. Tapi setelah menganggup, dia hanya bereaksi. Kata-kata Ji Tianxing memiliki kata-kata. Jadi dia memikirkannya dan mencoba bertanya, Jadi, setelah kamu mengalahkan Kaisar Naga Jinyuan dan menjadi Kaisar Naga di daratan Xinyuan, Anda tidak ingin mengendalikan seluruh situasi. Sebaliknya, dia mendatangi saya. Kenapa? Ji Tianxing juga tidak bertele-tele, dan menjawab dengan belak-belakan, mengontrol tanah sumber bintang dan mengelola ratusan juta orang di ratusan wilayah adalah kerja keras. Saya tidak punya waktu luang dan waktu. Hal-hal profesional harus dilakukan oleh orang-orang profesional. Saya hanya ingin melakukan urusan saya sendiri dengan baik. Saya datang ke sini untuk menemui Anda. Pertama, saya ingin mengunjungi kembali kampung halaman saya dan mencari kenangan. Kedua, saya ingin meminta Anda membantu saya. Meskipun Beiming sudah memiliki persiapan psikologis, sepertinya apa yang disebut hal penting Ji Tianxing mungkin tidak ada hubungannya dengan posisi Kaisar Naga, apalagi merampas posisi Kaisar Naga darinya. Tapi Ji Tianxing berkata terus terang, atau biarkan dia terkejut. Ada yang bisa saya bantu. Apalagi yang bisa saya lakukan untuk Anda pada level Anda saat ini. Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, hanya ingin Anda membantu menemukan seseorang. Katakan, Beiming menganggup dan berkata dengan tulus, selama kami bisa, kami pasti akan membantu. Ji Tianxing menjelaskan, saya ingin menemukan seorang pemuda Teran bernama Wu Heng. Dia adalah putra saya yang diselamatkan oleh Raja Dewa Puncak lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia memberikan penjelasan singkat tentang ciri-ciri tanpa kebencian dan prosesnya. Hilangnya dia. Beiming menuliskannya, menganggupkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah melihat atau mendengar tentang pemuda yang Anda sebutkan ini. Namun, saya dapat menggunakan kekuatan Istana Tianlong untuk mencari dan menyelidiki Tanah Tianlong. Jika Anda yakin bahwa dia diselamatkan oleh Dewa Puncak, saya akan mengirim pesan untuk bertanya kepada leluhur King Luan Dong Tian di Sang Ching. Saya yakin Anda juga tahu bahwa dia adalah Raja Dewa Puncak di seluruh negeri Tianlong. Leluhur King Luan, Ji Tianxing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan berkata, meskipun kemungkinan ini tidak dikesampingkan, kemungkinan penyelamatannya tidak besar. Pertama-tama, dia bukan naga, dan dia tampaknya tidak pandai dalam hal itu. Trik sulap klan naga. Kedua, dia selalu hidup dalam pengasingan di Sang Ching Dong Tian, tidak terlalu peduli dengan dunia. Bei Ming mengangguk setuju dan berkata, tidak peduli apakah itu benar atau tidak, aku selalu harus mengirim pesan untuk bertanya untuk ketenangan pikiran. Baiklah, terima kasih banyak. Ji Tianxing membungkukkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Bei Ming juga tidak munafik, langsung mengeluarkan pesan Slip Giok, di depan Ji Tianxing, mengirim pesan ke King Luan Laosu. Meskipun Nenek Moyang King Luan memiliki skor tinggi dan kekuatan yang kuat, mereka tidak pernah bertanya tentang dunia dan sangat rendah hati. Namun Sang Ching Dong Tian adalah salah satu dari tiga kekuatan teratas di benua Tianlong. Bei Ming, sebagai kaisar naga, pasti akan melakukannya. Tetap berhubungan dengan Sang Ching Dong Tian. Setelah mengirimkan pesan, langkah selanjutnya adalah menunggu balasan dari King Luan. Jika Laosu King Luan sedang berlatih dalam pengasingan, dia tidak akan mengirim pesan kembali dalam waktu singkat. Ji Tianxing dan Bei Ming mengetahui hal ini, jadi mereka tidak akan menunggu tanpa tujuan dan membicarakan masalah lain. Meskipun kamu telah mewarisi posisi kaisar naga, aku tidak tertarik dengan posisi ini dan tidak boleh ikut campur di dalamnya. Tapi benua ini, bagaimanapun juga, adalah upaya tuannya untuk melindungi hidupnya. Istana Naga Langit ini juga merupakan guanya. Ji Tianxing memandang. Bei Ming dan berkata dengan tenang, saya tidak ingin melihat orang yang tidak kompeten menduduki posisi kaisar naga, tetapi bahkan yayasan majikannya pun tidak bisa dipertahankan. Bei Ming dinilai sebagai orang yang tidak kompeten. Dia mengerutkan kening karena tidak senang, tetapi tidak marah. Dia menatap Ji Tianxing dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Ji Tianxing berkata tanpa ekspresi, meskipun, saya segera kembali ke benua Tianlong, saya tidak sengaja menyelidiki apa. Tetapi jika saya bertanya kepada beberapa orang secara acak, saya dapat mengetahui situasi benua Tianlong saat ini dan situasi Anda saat ini. Bisa dibayangkan masalah antara Anda dan Tianlong sudah sampai sejauh mana. Agak berlebihan untuk mengatakan bahwa semua orang mengetahuinya, tetapi merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa masyarakat dikecewakan dan dikritik oleh masyarakat. Ekspresi. Bei Ming agak suram. Setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, kamu benar. Apa yang saya lakukan sungguh tidak memenuhi syarat. Namun Anda dapat yakin bahwa ini hanya sementara. Saya akan terus bekerja keras untuk melindungi upaya telaten dan fondasi guru Tianlong. Ji. Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh dan anggun, tidak, ini bukan karena Anda tidak memenuhi syarat atau Anda kurang bekerja keras. Sejak Anda naik tahta, Anda telah berhati-hati dan telaten. Ini adalah prestasi yang semua orang bisa lihat dan tidak bisa hapus. Anda bukan Raja Dewa Puncak, dan Anda tidak memiliki kekuatan pencegah dari Tuhan Anda. Ini adalah sifat manusia, tetapi ini bukanlah penyebab utama memburuknya situasi. Masalah sebenarnya adalah Anda tidak mengetahui ilmu orang, apalagi ilmu orang yang tidak berguna. Anda harus tahu di dalam hati bahwa selama Raja Naga Es masih dalam posisi tinggi, dia masih memberi Anda arahan, dan sering bertindak sebagai pengganti. Anda tidak akan pernah bisa mengatur benua ini dengan baik. Jika kita tidak menyingkirkannya, tidak akan ada kedamaian di Istana Tianlong, dan seluruh benua tidak akan bisa hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Terima kasih telah menonton!